bs pamur yes ya pagi-pagi teman-teman latihan jurus dengan suasana pegunungan dimana disini mereka berinteraksi dengan alam dengan dinginnya pegunungan dengan cahaya mencari pagi ambil mereka terlatih secara ragawi top mereka generasi penerus es pamur pencak sirat angkatan muda rasio mereka bermarkas di SMA Sejahtera Surabaya saat ini mereka sedang lintas di lereng gunung penanggungan jeleket mereka secara bergantian dengan canda tawa dan banyak liku-liku yang mereka alami saat dalam perjalanan membuat secara tidak langsung melatih melatih dasar-dasar dari bela diri baik secara lagawi secara badan maupun secara mental dimana kaki-kaki kita dengan medan tanjakan membuat kuda kuda-kuda semakin kuat baik kiri maupun kanan dengan medan yang tidak terduga itu melatih keseimbangan dalam setiap diri individu dan tidak hanya itu mereka dilatih dengan kepekaan dalam indera mereka dimana mereka bisa merasakan getaran-getaran yang ada di sepanjang jalanan dan mereka terlatih dilatih dengan rasio mereka dimana mereka harus menghadapi medan yang tidak dikenalnya dan tentunya dengan jarak yang mereka lampaui yang tidak biasa mereka melakukan di perkotaan tentunya membuat mereka tidak semudah mereka lakukan di saat mereka di perkotaan dengan medan yang tidak terduga tentunya memupuk olah bela diri mereka secara tidak langsung dan tentunya mengolah petang mereka dengan sendirinya dan memukul solidaritas mereka dimana sifat-sifat manusiawan sifat-sifat manusiawi mereka tumbuh dan tentunya mereka secara tidak langsung menyadari bahwa tidak berdasarkan insting semuanya berdasarkan rasyon semua berdasarkan rasyon semua gerakan berdasarkan rasyon dan keseimbangan berdasarkan